Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya? Sop! Hari ini, media sosial dihebohkan dengan penikaman secara brutal seorang murid terhadap guru agama yang tak lain merupakan seorang pendeta. Dalam video berdurasi 1 menit lebih itu terlihat jelas pelaku berinisial FL yang masih berusia 16 tahun ini menikam gurunya secara memegi ruta. Kasus penganian dengan senjata jam ini bermula saat korban Alexander Pangkai yang berusia 54 tahun, guru mata pelajaran agama Kristen mendapati FL sedang mengisah perokok. Korban lantas menempurnya namun ternyata teguran tersebut direspons lain oleh pelaku. Dia kemudian pulang ke rumah dan mengambil senjata tajam. Tak lama kemudian, ia kembali ke sekolah. Saat sang guru akan meninggalkan sekolah dengan kendaraan bermotor pelaku mengejarnya dan langsung menghujani korban dengan 9 tusukan di sekujur tubuh. Entah apa yang dipikirkan seorang siswa SNK Hikjus di kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara ini. Dengan teganya, dia menusuk gurunya menggunakan pisau hingga tewas setelah ditegur lantaran ketahuan merokok di sekolah. Terima kasih telah menonton!